Saya suka lihat foto itu di internet. Ini foto ini dapat dari mana ya? Siapa yang bikin kan? Kan saya pengen buku itu dilengkapi fotonya Dan Konger. Nah teman saya dari Australia bilang, oh itu fotografernya Dan Konger. Coba yuk cari di internet, mungkin di Getty Image. Saya cari Getty Image, ada buk foto-fotonya. Foto-foto itu dijual dan mahal. Getty Image itu kan kantor berita foto yang kita bisa akses ya. Mahal. Jadi waktu itu mungkin hampir satu foto 3 juta. Dulu ini bangunan ini pernah berada di sini. Kan ada foto udaranya, dia ngebayangin ya. Ini dulu pernah jadi markasnya tentara Jepang, tentara Inggris, waktu ke Surabaya. Terus pernah jadi pabrik kulit, pernah jadi pabrik roti, setelah itu menjadi pabrik agar-agar. Setelah bangunannya itu diruntuhkan. Kan di Surabaya itu dulu ada 4 jalur trem. Yang dibangun oleh Belanda. Ada trem listrik, ada trem uap. Dengan jalur yang berbeda. Nah di buku ini juga saya masukkan peta trem. Jadi orang bisa tahu, oh tremnya itu jalurnya lewat. Dari mana ya? Dari daerah Wonokromo, dari selatan itu banyak sampai ke arah Tanjung Perak. Sampai ke arah Ujung. Jadi semuanya ada di sini semua. Jadi Belanda itu banyak memfoto udara kawasan industri di Indonesia. Banyak sekali foto udaranya. Nah kalau kota kan otomatis lebih banyak lagi yang dia bisa foto. Karena banyak bangunan-bangunan kan? Contoh di Surabaya. Dari Ujung, Perak, sampai ke Wonokromo. Itu sudah banyak sekali bangunan yang didirikan oleh pemerintahnya Belanda. Hai Tribuners. Berjumpa dengan saya Indah Imawati dari Tribun Jatim Network. Saya hari ini bersama dengan narasumber yang istimewa karena beliau menghasilkan buku yang tidak biasa. Kalau menulis buku banyak. Kemudian fotografer yang membuat buku juga banyak. Nah ini istimewa karena bukunya juga buku istimewa. Ini dari masa lalu dan masa sekarang itu dua-duanya direkam dalam buku. Seperti apakah itu? Seperti apa tingkat kesulitannya sudah pasti? Ini rewardnya luar biasa. Nah bersama saya ada Bapak Raditya Darian. Ini beliau yang menulis, yang membuat buku bukan hanya menulis ya. Karena prosesnya juga panjang. Saya tunjukkan bukunya dulu ya. Ini bukunya. Ini buku istimewa. Saya sebut istimewa karena prosesnya juga tidak biasa. Seperti apa yang tidak biasa itu mari kita bersama-sama mengorek dari Pak Adi, Pak Raditya. Baik, terima kasih Pak Raditya Darian. Ini biasanya disapat dengan Pak Adi. Ini buku yang luar biasa. Karena bukan hanya sampulnya yang menggunakan hardcover, kemudian full color. Bukan hanya itu. Tapi prosesnya itu yang istimewa. Karena buku ini berjudul, apa ini Pak? Above Surabaya. Above Surabaya. Then and now. Then and now. Dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Surabaya dari udara ya. Ini spesial karena memotret Surabaya dari udara. Zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti apa istimewanya mari kita berbincang dengan Pak Adi. Pak Adi, ini saya tahu buku ini prosesnya luar biasa. Membuat buku yang biasa saja prosesnya panjang. Nah, kalau membuat buku yang seperti ini, ini gabungan antara fotografi, kemudian kenekatan juga, pasti nekat ini, dan sejarah. Luar biasa. Membuat buku sejarah saja ruwet. Membuat buku fotografi saja ruwet. Perpaduan keduanya itu yang tidak biasa. Bisa diceritakan ini tentang abab Surabaya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi, terima kasih atas kesempatan saya bisa ngobrol sama Mbak Indah di sini. Saya akan cerita sedikit mengenai proses pembuatan buku ini. Jadi, sebetulnya gini, saya cerita sedikit mengenai awal ya, sebelumnya bikin yang Surabaya. Saya ini sebelumnya pernah bikin buku yang Above Jakarta. Above Jakarta itu buku yang saya terbikirkan tahun 2022. Buku itu saya cita-citakan dari tahun 2005. Tahun 2005, waktu itu belum ada drone. Saya kenapa suka foto udara? Waktu kecil memang saya suka mengamati dan saya suka mengumpulkan buku-buku foto aerial, foto-foto udara. Saya punya banyak buku foto udara dari negara-negara lain. Dari kota-kota lain. Jadi, saya lihat kota-kota lain itu sekalipun saya belum pernah ke sana, saya sudah bisa lihat suasana kota itu seperti apa. Nah, paling gampang memang dari udara. Paling gampang dari udara itu kan kita bisa lihat kotanya rapi ruang atau tertata atau enggak, itu dari udara. Nah, terus saya perhatiin mereka yang bikin buku foto udara itu, mereka menggunakan helikopter. Nah, saya juga punya keinginan bikin foto udara untuk kota Jakarta. Karena apa? Jakarta belum pernah ada yang bikin buku foto udara. Tapi saya berpikir waktu itu, waduh, pakai helikopter itu mahal sekali. Jadi, kayaknya nggak mungkin. Saya ingat waktu tahun 2005 itu ya, nyewa helikopter satu jam itu bisa 25 juta untuk nyewa. Mahal sekali. Nah, tapi tahun 2015 itu mulai ada drone. Yang saya ingat waktu itu ada drone jenis DJI Phantom ketiga yang sudah mulai dijual di pasaran. Saya mulai belajar dengan menggunakan drone. Karena drone jelas lebih murah, tidak seperti helikopter. Dan lebih simple operasionalnya. Nah, tapi waktu itu saya masih belum kuas, Bu. Karena apa? Drone yang tahun 2015 itu menurut saya kurang begitu bagus hasilnya. Belum sempurna lah. Masih distorsi gambarnya, gambarnya kurang tajam. Nah, tahun 2017 keluarlah drone yang lebih bagus, DJI Phantom 4. Itu yang membuat saya lebih yakin dengan drone ini. Saya pasti bisa dapatkan hasil yang bagus. Nah, tapi selain hasil foto ini, saya juga tahu bahwa foto udara itu tidak sembarangan orang boleh foto. Karena harus ada izin. Nah, seiring dengan layarnya drone ini yang dipakai oleh publik, pemerintah mulai bikin aturan-aturan untuk melakukan pengaturan drone. Karena drone itu berbahaya. Nah, asal kita tahu ya, kalau kita lihat sekarang itu drone bisa disenjatakan. Nah, itu bisa jadi senjata juga. Bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang punya niat jelek untuk membuat seperti itu. Nah, akhirnya saya belajar ikut sertifikasi drone seperti apa. Saya ikut di, apa namanya, di FASI waktu itu. Saya mempelajari peraturan-peraturan secara singkat. Itu intinya begini, untuk melakukan pemotoran dengan drone. Pertama, kita harus bikin surat ke Airnav. Kita minta, namanya, assessment. Assessment itu seperti penilian, penaksiran dari mereka. Saya mau terbang kemana, kira-kira di sana ada area-area yang restriktif atau tidak, atau berbahaya atau tidak. Terus apa yang harus saya lakukan. Mereka keluarin surat. Dengan surat itu, saya akan minta izin ke kementerian perhubungan di Direkturat Perhubungan Udara di DNP. Nanti mereka keluarin surat izin, Bu. Nah, you boleh drone dengan jangka waktu tertentu, kapan, dimana. Ada semua di situ, lokasinya. Setelah keluar surat itu, saya pada saat mau ngedrone, saya akan minta surat namanya NOTAM, notice to airman, ke Airnav lagi. Jadi, itu semacam surat pemberitahuan kepada awak pesawat udara, bahwa di suatu tempat di saat tertentu ada aktivitas tertentu yang mungkin mengganggu. Hati-hati nih. Drone itu kan bisa tabrakan sama pesawat, sama helikopter misalnya, kan ya. Jadi, mereka sudah antisipasi itu. Nah, berdasarkan NOTAM itu, barulah saya bisa menerbangkan drone. Pada saat mau terbang pun, saya harus laporan dulu sama Airnav. Oh, Airnav, saya akan terbang nih pagi ini. Saya mau terbang di mana-mana-mana. Setelah turun pun, saya harus laporan lagi, sudah selesai. Nah, biasanya saya minta NOTAM cukup lama. Misalnya, saya mau terbang, misalnya dua minggu. Karena gini, cuaca saya memang sangat cepat berubah. Apalagi kayak di Jakarta. Di Jakarta itu, saya kalau melakukan foto udara, harus pada saat cuaca cerah. Nah, kita tahu Jakarta itu kan cuacanya banyak hesi, polusi, banyak kabut. Sehingga hasil foto pasti akan jadi kurang bagus. Nah, saya menghindari itu. Sudah gitu juga saya harus tahu, kapan saya mesti terbangnya pagi, atau siang, atau sore. Itu kan arah matahari berbeda. Jangan sampai foto yang kita ambil itu, apa, menang matahari. Jadi kan jadi backlight. Nah, hal selesai itu benar-benar kita perhitungin. Nah, itulah yang membuat prosedur untuk terbang drone itu cukup panjang. Sebenarnya tidak sulit. Hanya tinggal kita harus bisa sabar aja nunggu perizinan ini. Belum masalah cuaca. Yang di Jakarta kita tidak pernah tahu kapan cuaca itu cerah. Saya tidak pernah mau cuaca yang nggak gitu bagus, karena cuaca yang nggak bagus pun mau di-edit seperti apapun juga, tetap hasilnya jelek. Jadi saya menghindari yang seperti itu. Nah, udah gitu juga begini. Saya kebetulan tinggalnya kan di Serpong nih, jauh. Serpong sama Jakarta, sekarang cuacanya bisa berbeda. Misalnya pagi-pagi di Serpong bisa cerah nih. Wah, saya bikin Jakarta pasti cerah nih. Nanti begitu kita samperin, ternyata di sana bisa mendung loh. Bisa mungkin awan juga jalan. Awan juga tepat kan bergerak terus. Jadi itu perubahan cuaca juga cepat sekali. Jadi saya juga harus cekatan untuk bisa berpindah tempat supaya mendapatkan momen yang tepat. Nah, kadang-kadang kalau saat saya terbang ini, saya bisa lihat langit dulu nih. Wah, ini awannya lagi banyak nih. Atau lagi awan gerak-gerak kan? Saya bisa sabar nunggu. Karena kalau awan lagi di atas kita, terutama awan yang gede-geri, yang kumulus-kumulus itu, pasti membuat bayangan di bawah, belang-belang, ada hitam-hitam. Nah, itu saya hindari. Supaya bersih. Kalaupun sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau yang gede-gede ya, saya mesti hindari. Saya pernah kan tengok foto udara itu, mesti nunggu dulu, Bu. Bisa nunggu misalnya sampai setengah jam, awan baru bersih. Kan kita lihat nih. Karena kita tebalin ngeliatin langit, jadi kita udah punya feeling nih. Wah, ini kayaknya bakalan bersih nih. Tapi ya kayaknya nggak mungkin nih. Ini bakalan lama nih. Udah percuma kalau kita nungguin cuaca menjadi cerah. Jadi, dari teknis pelaksanaan, memang itu ada izin, belum masalah cuaca, belum masalah tempat saya mesti terbang dari mana. Biasanya, saya kalau menerbangin drone itu, cari tempat yang tanah lapangan, atau misalnya di rooftop. Karena apa? Drone itu akan terganggu oleh gedung-gedung tinggi atau bangunan tinggi. Kalau misalnya kita terbang, terhalang gedung tinggi misalnya, dia bisa lost signal, lost contact. Nah, kalau lost contact itu, drone akan balik sendiri. Tapi kan mengganggu. Jadi, biasanya cenderung cari yang lapangan luas atau yang di gedung tinggi supaya tidak ada halangan signal antara remote dengan pesawat. Nah, terus juga kemudian saya menghindari juga keramean. Karena pada saat saya misalnya terbangin drone, saya nggak mau dirubung orang. Misalnya saya di pinggir jalan atau di tortor, waduh, kita kan lagi konsentrasi ke sini, kan? Nanti orang pada datang, waduh, saya jadi nggak konsentrasi. Jadi, saya biasanya menghindari keramean. Nah, kita harus tahu juga di mana kita harus berdiri. Biasanya sebelum saya terbang, saya cari di Google Earth, ini lapangan mana yang kira-kira ideal untuk saya terbang? Misalnya, oh, di daerah sini ada lapangan bola, ada rooftop. Biasanya di Jakarta cukup banyak rooftop di pasar atau di gedung swasta. Kalau gedung swasta, saya minta izin. Saya minta izin, saya ngajin surat sebelumnya. Kapan saya mesti dapat izin naik ke sana? Jamnya saya tentuin. Jadi, mereka sudah prepare. Jadi, hal seperti itu harus kita antisipasi antisipasi sebelum kita menerbangin drone. Drone ini kalau di dalam kota Jakarta, paling-paling bisa 500 sampai 1 kilo jauhnya. Karena banyak signal di Jakarta kan? Itu mengganggu terbang kita. Kalau kejauhan, dia pasti lost contact. Jadi, kita harus antisipasi seperti itu. Saya mau terbang di area mana, saya mesti memposisikan di mana, obyek yang saya putus di mana. Jadi, kita sudah perhitungin semuanya tuh. Sehingga kita sudah mengantisipasi, jangan sampai kejauhan. Sehingga drone bisa nggak terkendali. Misalkan ya, belum masalah cuaca, tempat, arah datang matahari, saya mesti kapan mesti pagi, kapan mesti sore, kan ya. Dan matahari juga antara Desember dengan Juni juga beda. Arah matahari kan beda nih. Kalau Desember ada di mana? Ada di Selatan Katolisiwa, kalau sebaliknya ada di Utara. Ini cuma mengaruh juga. Nah, pengalaman saya kalau saya di Jakarta ya, paling enak buat drone tuh pada saat masih ada hujan, tapi belum masuk ke Kemarau, Bu. Jadi udaranya biasanya kalau hujan itu kan bersih. Nah, tapi sudah banyak matahari. Itu biasanya paling bagus untuk bisa terbangin drone, karena biarnya bersih. Tapi kalau sudah mulai ke Kemarau, bulan Juli, bulan Agustus, waduh, itu hasinya tebal, parah. Jadi memang tidak hujan, tapi pemandangannya keruh. Jadi biarnya menghindari. Jadi biasanya mulai bulan Maret, April, Mei, Juni itu sudah paling bagus. Kadang-kadang di musim-musim pun suka ada matahari cerah. Nah, itu juga bisa hoki. Emang kalau seperti itu kan kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya cuaca cerah yang kita tidak pernah bisa prediksi. Tapi saya pernah hoki, Bu. Di bulan Desember itu, kan matahari di selatan, apa namanya, musim hujan itu kan ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba cuaca cerah di Jakarta. Saya samperin ke lokasi yang saya inginkan, wah itu benar-benar bagus. Tapi kan itu tidak setiap hari ada. Nah, beda dengan Surabaya. Kalau Surabaya ini langitnya banyak biru. Kalau Jakarta itu langitnya banyak putih. Nah, Surabaya ini saya suka karena apa? Tidak terlalu lama menunggu. Tiap hari saya mau terbang, itu bisa. Makanya kenapa di Surabaya itu cepat selesai dibanding Jakarta ya. Karena Surabaya itu langitnya cerah. Kayak sekarangnya kita lihat. Sekarang Surabaya ini kan hari-hari ini kan cerah, kan banyak birunya lah. Jakarta masih banyak hujan. Jadi memang saya perhatiin memang cuaca di Jawa bagian Barat itu lebih banyak hujan. Ketika memang Jawa bagian Timur. Apalagi Surabaya di kota pantai. Jadi memang itu membuat pelaksanaan ngedron itu lebih cepat selesai. Karena cuacanya bagus. Jadi memang pengaruh, Bu. Kalau cuaca langitnya banyak biru, pasti hasilnya makin bagus. Tapi kalau langitnya makin banyak putih, biasanya hasilnya kurang bagus. Itu pengalaman saya secara teknis. Nah, kemudian berikutnya juga begini. Saya kalau hanya foto udara, dapat foto-foto ini ya, kurang menarik. Oh iya, saya mau cerita gini juga. Keinginan saya untuk bikin buku ini juga saya ingin membandingkan foto udara lama zaman Hindia Belanda dengan foto kondisi sekarang. Saya suka melihat perubahan. Dari udara itu paling kelihatan. Suasana kota itu zaman Hindia Belanda tahun 20, tahun 30 seperti apa. Biasanya masih banyak tanah kosong, bangunannya masih sedikit, jalannya masih sepi. Masih enak lah kalau kita lihat kota. Nah, kita lihat perubahannya dengan tahun-tahun sekarang nih. Tahun 2020 dan seterusnya kan. Itu perubahannya biarnya sangat signifikan. kepadatan, kemacetan, keruotan itu kelihatan sekali. Tapi tetap ada bangunan-bangunan lama yang masih berdiri. Kan memang kita lihat di beberapa kota, di Jakarta, di Surabaya, mungkin di Bandung, tetap bangunan dilestarikan. Jadi, itu menjadi petanda atau terdengar suatu kota bahwa, oh di sini lokasinya, dulu pun seperti ini bangunannya. Jadi, kita bisa lihat. Nah, foto-foto udara ini, itu banyak disimpan di Belanda. Jadi, saya banyak mengakses web-web situs di Belanda seperti Tropen Museum, dari KITLV Leiden, dari NIMH, itu juga banyak sekali mereka menyimpan foto-foto udara di Indonesia yang kita bisa akses dan kita bisa mendapatkan, ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya kalau gratis, kita bisa langsung download. Tapi kalau misalnya berbayar, kita mesti bayar dulu. Kita bayar dulu, baru mereka akan kirim file dalam bentuk high resolution dengan kondisi yang bagus kepada kita. Nah, saya menghindari foto-foto itu tidak legal. Karena saya tidak mau saya memuat foto yang istilahnya nanti mendapatkan protes dari pemilik hak cipta. Foto-foto udara itu beberapa ada yang murah, ada yang mahal. Saya cerita sedikit yang Jakarta ya, sebelum saya mau ke Surabaya. Ada foto-foto kota Jakarta tahun 70-an. Yang bikin waktu itu adalah Dan Conger. Itu fotografer national geography dari Amerika. Waktu itu dia lagi penugasan ke Indonesia untuk bikin foto di Pulau Jawa. Nah, salah satunya dia bikin foto udara kota Jakarta. Saya suka lihat foto itu di internet. Ini foto ini dapat dari mana ya? Siapa yang bikin kan? Kan saya pengen buku itu dilengkapi fotonya Dan Conger. Nah, teman saya dari Australia bilang, oh itu fotografernya Dan Conger. Coba yuk cari di internet, mungkin di Getty Image. Saya cari Getty Image. Ada buku foto-fotonya. Foto-foto itu dijual dan mahal. Getty Image itu kan kantor berita foto yang kita bisa akses ya. Mahal. Jadi waktu itu mungkin hampir satu foto 3 juta. Saya tawar-tawar-tawar, akhirnya mereka ngerti tujuan saya seperti apa. Mereka memberikan diskon. Satu foto 2,4 juta. Nah, di buku saya itu ada lima fotonya Dan Conger. Itu modalnya cukup mahal, bu. Untuk beli foto-foto lama. Itu paling mahal foto yang saya dapetin. Tapi, ya saya puas. Karena foto itu saya dapetin secara legal. Terus itu melengkapi buku saya yang above Jakarta yang saya terbutkan tahun 2022. Saya ceritakan juga sejarahnya. Dan si Pak Den Conger ini waktu saya email sama beliau, saya coba-coba cari di internet kan. Oh, ternyata dia itu masih hidup. Umurnya 94 tahun. Tinggal di Durango, di Koloraro, di Amerika. Jadi saya sempat email sama mereka. Sama Pak Den Conger ini. Saya bilang, Pak, Bapak mesti punya foto udara Jakarta, nggak yang lain-lainnya. Oh, karena kita dari National Geografi, foto itu sudah menjadi haknya media itu. Terus kemudian, sebagian ada yang dijual ke Getty Image. Jadi, di saya sudah nggak ada. Tapi, di belakang sama saya gini. Tapi, saya punya foto saya nih waktu saya lagi bikin foto tahun 70. Naik pesawat. Jadi, Pak Den Conger itu email saya. Ini loh foto saya waktu saya naik pesawat. Jadi, foto itu saya cantumkan di buku saya yang Jakarta. Dia lagi naik pesawat di bagian belakang. Yang, apa namanya, di belakangnya pilot. Lagi bawa kamera. Jadi, itu menarik. Jadi, kita tahu juga bahwa rupanya seperti ini. Zaman dulu bikin foto pakai pesawat punya angkatan udara. Waktu itu saya ada simbol Auri. Nah, kalau foto-foto zaman India Belanda yang tahun-tahun sebelumnya, di Jakarta itu mulai ada foto udara mulai tahun 20-an. Ini 24. Karena waktu itu pesawat mulai ada. Kan sebelumnya kan belum ada pesawat-pesawat terbang. Jadi, sebeberapa itu mereka sudah mulai bikin. Saya perhatiin, Bu. Jadi, zaman Belanda dulu pemerintahnya itu memang suka bikin foto udara. untuk berbagai keperluan. Mungkin untuk keperluan militer, keperluan perdagangan. Bahkan ada buku yang terbit tahun 28 ya. Itu judulnya The Importance Jawa from the Air. Jadi, foto-foto itu memang dibikin khusus oleh pemerintah Belanda. Dibikin buku dari udara. Jadi, bukunya tahun 28 loh. Jadi, foto-foto itu otomatis dibikin ya mungkin tahun 27, tahun 28. Saya punya bukunya. Jadi, beberapa foto-foto itu saya ambil dari buku-buku tersebut yang saya masukkan di buku saya yang bahwa Jakarta memcurabaya. Nah, foto-foto ini kan memang ada penerbitnya. Nah, tapi masalahnya penerbit itu sudah tidak ekses. Jadi, saya tidak bisa minta izin. Jadi, karena sudah sekian lama, sudah hampir 100 tahun, ya itu sudah free lah. Dari, apa namanya, dari copyright. Tapi tetap saya sebutkan asalnya itu dari mana. Karena saya ingin bawa semua foto-foto udara saya yang lama-lama ini sumbernya dari mana, terus nomor register fotonya ada, semua saya cantumkan. Jadi, itu saya juga menghargai si pembuat foto. Entah itu gratis, entah itu berbayar. Jadi, bisa tahu nih, ini sumbernya dari mana. Nah, dari foto-foto itu, saya bikin foto, apa, foto sekarang ya, Bu. Pada saat saya terbang, saya bawa nih foto-foto lama. Saya cari nih, angle-nya ke mana nih ya. Tidak ada ke barat, utara, atau timur ya. Saya pasin. Saya pasin, setelah dapat, saya pilih yang terbagus yang mana. Nah, setelah semua foto terkumpul, barulah saya menyeleksi foto yang memang layak untuk dimuat. Setelah itu, saya menulis, mulai nulis. Karena kalau foto itu tanpa narasi, tidak menarik. Karena ada cerita sejarahnya, ini kan ya. Saya mulai nulis dari berbagai sumber yang saya dapatkan juga sebagai referensi. Kalau Jakarta itu cukup banyak buku-buku sejarahnya kan, banyak yang bikin buku-buku tentang Batavia. Baik buku-buku maupun sumber-sumber internet, buku yang terbit di Indonesia, terbit di Belanda juga banyak, itu menjadi referensi saya. Jadi saya, kebetulan kan tinggalnya di Jakarta. Jadi saya sedikit cerita, background saya, saya ini pensiunan dari Astral International tahun 2019. Nah, selama 30 tahun saya berada di Jakarta. sehingga saya banyak sekali mengenali. Karena saya tiap hari mudah-mudahan dari kota Jakarta nih, pindah-pindah kan, sekalipun pindah kantor, tapi saya mengenali. Nah, beda dengan Surabaya, Bu. Saya tidak pernah tinggal di Surabaya. Nah, kalau buat saya di Surabaya itu tantangan juga. Nah, oh ya, saya ceritanya gini, setelah saya selesai buku yang Jakarta, terbitan 2022, saya pikir, oh, hanya satu, kok kayaknya kurang. Saya ingin bikin buku untuk kota lainnya. Nah, bikinlah saya kota Surabaya. Kenapa begitu? Jadi, Surabaya ini rupanya juga memiliki banyak foto udara jaman Hindia Belanda. Jadi, waktu itu di Surabaya kan ada pangkalan penerbal, penerbangan angkatan laut Hindia Belanda, namanya MLD, Marine Luftwadiense. Itu markasnya di Morok Pembangunan. Jadi, pesat-pesat itu, selain melakukan patroli militer, mereka juga banyak melakukan foto udara. Jadi, saya lihat di web yang di Belanda itu, oh, banyak banget. Bahkan mungkin Surabaya ini lebih banyak foto udaranya ketimbang Jakarta. Wah, terus saya benar-benar, waduh, tapi ada beberapa foto yang kadang-kadang susah mengenali tempatnya kalau di Surabaya. Karena apa? Tidak banyak tetengernya. Jadi, misalnya, kayak di pinggiran ya. Kan kalau di Kotokol kan kelihatan nih, ada gedung internasional, jembatan merah, kita bisa tahu nih. Saya ada beberapa foto ya, yang lokasi itu di daerah sawahan sama di daerah Banyu Urib. Waktu tahun 40-an, 45-an, 47-an, itu masih banyak tanah kosong. Kita bingung nih, ini di mana ya? Saya tanya teman saya yang Surabaya, enggak ada yang ngerti lokasi di mana. Mungkin karena saya ini memang orangnya pengen tahu ini lokasi. Saya pelajarin foto ini. Saya perhatiin ya, kalau foto-foto lama itu ya, itu ada beberapa bagian di bawah itu ya, bangunan, entah itu bikinan orang atau enggak, yang tidak pernah berubah. Contohnya adalah apa? Sungai. Sungai kan enggak pernah berbalirannya. Bentuk jalan raya, jalan kereta api. Kan sudah ada jalan kereta api kan? Itu enggak berubah. Nah, di foto di jalan, di sekitar sawah ini, saya perhatiin ada kayak jalan-jalan kereta api bentuknya seperti huruf es. Nah, saya cari di map, Google Map, mana nih jalan kereta api bentuknya seperti itu. Nah, ketemu, Bu. Rupanya itu dekat jalan tindar di ujung, di sawahan sana. Di daerasi mau apa, atau saya lupaannya. Jadi, saya pelajari, Bu, di situ ketemu hal lokasinya. Kebetulan ada satu bangunan kecil ya, di foto itu, yang sedikit samar-samar. Terus saya cocokin dengan kondisi sekarang di sini kan, saat kondisi sekarang. Rupanya bangunan itu masih ada. Itu garu listrik zaman Belanda. Dan bangunannya masih ada. Di sebelah baratnya apartemen Gunawang Selidar. Saya pernah nginep di sana. Jadi, saya pernah samperin bangunan itu. Dan saya cocokin. Oh, betul nih. Jadi, saya bener-bener yakin bahwa bangunan ini memang lokasinya di situ dan foto udara saya itu lokasi ini udah bener. Karena saya mau kasihin bahwa bangunan itu termasuk dan saya gak salah menentukan lokasi. Kan penting. Karena kan, kalau ntar ibu lihat di sini, itu semuanya sawah semua. Kita bingung cua, ini dimana itu kan ya. Nah, satu lagi juga ada satu bangunan unik. Saya sedikit cerita yang Surabaya ya, kebetulan saya menemukan satu foto udara ada bangunan gede. Bangunan gede itu seperti gedung setan yang di, apa, di dekat pasar pupang, di dekat jalan ujung-jalan Jimenkorong. Nah, saya lihat tapi ini bukan gedung setan. Bentuknya agak beda. Tapi bangunan besar. Nah, terus kemudian saya perhatiin oh, ini ada laut, ada sedikit waduk, ini pasti mau pengembangan. Saya coba ngurutin. Kira-kira angle-nya menghadap ke utara nih, karena di atas ada laut kan. Terus kebetulan juga bangunan tadi yang gadul listrik itu mesti kelihatin sedikit. Saya urutin. Tuh, ternyata ini sekarang menjadi lokasinya pabrik agar-agrecerity. Itu kan cukup besar di jalan Banyu Uret. Nah, tapi kan saya nggak yakin. Karena bangunan itu sudah nggak ada. Sudah hancur. Rupanya sudah diganti pabrik agar-agrecerity. Akhirnya, saya survei ke tempat tersebut. Saya tanya beberapa orang, banyak yang nggak tahu. Tapi akhirnya saya ketemu orang yang sudah tinggal lama di situ, sudah 70 sekian tahun ya. Dia itu rupanya penjaga makam. Simokat, Rungan, Kidul. Lokasinya dekat sama pabrik seri itu. Nah, saya wawancara beliau nih. Pak Gatot ini. Saya wawancara. Oh, betul Pak. Dia cerita, dulu ini bangunan ini pernah berdiri di sini. Kan ada foto udaranya, dia bisa ngebayangin ya. Ini dulu pernah jadi markasnya tentara Jepang, tentara Inggris, waktu ke Surabaya. Terus pernah jadi pabrik kulit, pernah jadi pabrik roti. Terakhir menjadi pabrik agar-agar. Setelah bangunannya itu diruntuhkan. Jadi, saya mencoba mengkonfirmasi supaya yang saya simpulkan itu tidak salah. Jadi, berdasarkan wawancara dengan Pak Gatot itu, saya yakin bahwa betul bangunan itu di sini sehingga ya saya bisa memastikan itu memang ada sejarahnya. Dan kebetulan di bukunya Fiber, itu kan Fiber itu termasuk orang penting Surabaya. Saya menduli yang bikin buku Out Surabaya dan New Surabaya. Diceritakan di situ. Memang betul di daerah Panyu Urup itu ada gedung lama, gedung kayak mansion ya. Zaman Belanda itu kan abad 19 dibangun sejak 1800-an dibeli oleh seseorang Belanda suami istri dari masa dua gubernur jenderal yang berbeda. Dari zamannya Dendel sama Revels. Dia ceritain di situ. Karena apa? Di situ dia bikin Prasasti. Marmer. Ditulis loh. Pemilik gedungnya siapa. Nah, fotonya Prasasti itu ada di bukunya Fiber. Nah, karena bangunan itu sudah nggak ada, otomatis ya kita nggak tahu Prasasti itu ada di mana. Tapi dari bukunya Fiber itu kita bisa baca. Karena ada foto-fotonya kan saya perhatiin. Dia ceritain riwayat bangunan ini. Siapa yang punya belinya dari masa gubernur Dendel dari 1808 sama 1811 kan Dendel terus setelah itu disambung eranya Raffles 1811 sampai 1816. Nah, itulah akhirnya cocok tuh ceritanya si rumah gede itu. Itu buat saya juga supes karena saya bisa menemukan suatu objek yang sekarang sudah nggak ada di tempat yang nggak terpencil. Nah, itu jadi cukup menarik untuk bikin buku seperti ini karena ya saya otomatis harus banyak belajar Surabaya. Nah, saya ceritain kalau Surabaya kan saya tidak pernah di Surabaya. Sehingga saya harus mempelajari kota Surabaya dari nol. Jadi, pada saat saya memulai bikin buku ini tahun 2022 saya juga banyak beli buku-buku tentang Surabaya. Terus kebetulan di Surabaya ini juga banyak pegiat sejarah. Banyak komunitas sejarah. Ya, ada namanya Ruth Brook ada namanya Begandring ada beberapa yang lain-lain. Nah, termasuk juga saya dari Petra itu juga ada Surabaya Heritage. Dia juga banyak meng-info saya beberapa person di Surabaya yang kira-kira apa namanya ngertilah. Termasuk Pak Dukut yang bikin buku Surabaya itu kan ya. Ada Pananang segala macam mereka juga menjadikan sumber info untuk saya nulis juga. Jadi, cukup menarik juga beberapa kali saya apa namanya tanya ke mereka tapi ada satu hal lagi yang menarik untuk bikin Surabaya. Jadi, gini kadang-kadang saya pengen tahu sesuatu yang terjadi di masa lampu. Tapi kan itu sudah enggak ada bekas-bekasnya. Nah, saya rusuk alih internet untuk mencari sumber data kan. Ada satu orang di Belanda ya. Dia yang mengelola Facebook dan Instagram Indonesia timpul dulu. Ibu bisa lihat di situ. Dia ini sudah 10 tahun lebih. Dia banyak menampilkan foto-foto bangunan-bangunan suasana kota di Indonesia dari kartu, pos, dari buku. Dia juga kadang-kadang membuat perbandingan dulu dan sekarang. Tapi foto-foto darat semua. Nah, saya coba cari tahu kenalan sama si namanya rupanya saya tahu Mr. Butt namanya. Butt Bukulman. Dia tinggal di Belanda. Istrinya orang Indonesia, orang dari Megelang. Dia benar-benar orang Indonesia lah. Karena benar-benar ngelotok sekali soal sejarah Indonesia. Saya berapa kali, oh pertama kali saya kenalin diri, oh dia dengan sangat terbuka, dia mau bantu saya. Dia mau apa, data apa, saya carikan. Nanti saya support Anda. Jadi, Mr. Butt ini di dalam menjelaskan sesuatu, dia sangat detail. saya memang selalu dengan mereka ini ya. Karena mereka ini sangat concern dan nggak sembarangan kalau ngasih data. Contoh misalnya begini, Bu. Saya tanya, Pak, kapan perubahan nama Dharma dari Kupang? Dulu mana jalan Kupang? Kupang menjadi Dharma. Wah, dia cari referensi di internet. Nah, dia cari sampai dapat koran. Jadi, di Belanda itu ada web khusus yang menyimpan koran-koran yang terbit di Indonesia zaman tahun 1800-an, tahun 1900-an. di-scan, di-simpan. Dari koran itu, itu kita bisa dapetin data. Ya kan? Dia bisa lihat cerita sehari-hari yang terjadi masa lampauan dari koran. Dari koran itu dia bilang, wah, dari koran ini rupanya pemerintah kota Surabaya itu memutuskan tahun 30 sekian melakukan rapat dan perubahan nama dari Kupang menjadi Dharma. Nah, dia siapin data. Juga beberapa gedung-gedung lama yang kadang-kadang sudah kita nggak tahu lokasi mana. Mr. Butt ini bisa kasih tahu saya, oh, gedung ini ada di sini. Ini lho ada peta-petanya. Dia tunjukin beberapa peta-peta lama kota Surabaya. Ini lho di sini lokasinya. Jadi, memang menarik istilahnya dan, apa namanya, Mr. Butt ini support saya. Jadi, ya dia termasuk editor saya lah. Banyak sumber data yang saya butuhkan dapat dari si Mr. Butt ini. Waktu awal tahun kemarin dia datang ke sini, 2024 ya, awal tahun, dia ketemu sama saya di Jakarta. Kita banyak ngobrol, tukar pikiran. dan Mr. Butt juga bilang, nanti kalau you punya buku mau terbit, saya bantuin promo di IG saya, di Facebook saya. Ternyata ada sih di Facebook sama IG-nya dia. Jadi, memang membuat buku ini, tadi saya bilang, rumit ya. Pertama, masalah perizinan, masalah cuaca, belum masalah sumber-sumber sejarah yang kita harus tahu. Dan menuliskan itu sangat memakan waktu. Karena kita harus yakin yang kita tulis dulu, benar. Nama, tempat, tanggal, tahun, itu nggak boleh salah. Jadi, saya banyak membuat referensi dari beberapa sumber yang saya bandingkan yang kadang-kadang agak memilukan. Tapi, akhirnya saya banyak-banyak-banyak saya bisa memutuskan seperti inilah yang sebaiknya saya harus tulis. Dan saya ingin buku ini ya, ini contoh saja saya lihat di sini ya, misalnya foto-foto lama ya. Tenno ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Ini buku, contoh berbandingan foto lama ya. Ini foto zaman Belanda tahun 20-an sama foto sekarang dengan angle yang sama. Saya masukkan juga beberapa foto-foto sisipan. Karena sama foto sisipan itu penting. Kalau kita melihat obit dari atas kan kecil-kecil. Karena buku ingin tahu gedenya kayak apa sih? Oh, dulu di sini pernah ada gedung apa? Nah, contoh misalnya ini ya. Ini gedung ini pernah berdiri di sekitar kantor gubernur. Foto lamanya seperti ini. Sekarang sudah nggak ada. Jadi, gedung ini. Saya memberikan panah-panah di sini. Jadi, supaya yang baca buku ini tahu oh, lokasinya itu ada di mana. Termasuk juga misalnya di sini nih. Di sekitar Teguh Palawan ini ya. Ini foto lama, foto baru. Dulu di sekitar stasiun Surabaya Kota di sekitar Jalan Dubis itu ada bangunan awal kantor pos Surabaya yang masih sempit untuk kecil. Terus semua direnovasi ada fotonya barunya. Selalu gelebar. Terus kemudian dulu kan kantor pos dan telegram jadi satu. Terus belakangan telegram dipisah. Pos sendiri, telegram sendiri. Bikinlah gedung lanjutannya. Kantor telegram. Di sekitar sini juga. Nah, gedung ini sudah nggak ada semua. Karena sudah dibikin rupuk. Gedung ini juga udah pindah. Yang satu, kantor posisi pindah ke Jalan Kebon Rojo yang sekarang di sebelah utara gedung Bang Indonesia. Yang kantor telegramnya pindah ke Jalan Veteran. Itu masih ada gedungnya juga. Sekalipun nggak jadi gedung telegram, tapi gedungnya masih ada. Jadi ini contoh bahwa memang waktu itu gedung itu ada di mana, terus berubah ke mana, pindah ke mana. Saya jelaskan semua di sini. Termasuk juga mungkin gedungnya masih ada. Contoh ini misalnya gedung kantor pemadam kebakaran Surabaya yang di dekat Pasar Turi. Nah, ini gedungnya masih ada. Saya tunjukkan ini loh. Gedungnya di sini. Sekalipun sekarang sudah ada gedung barunya ya. Sebelahnya yang gedung lama. Tapi ini gedungnya masih sama persis dengan gedung yang sekarang ada. Jadi, apa, diristarikan lah. Nggak dibongkar kan ya. Saya ceritakan semuanya. Saya ada huruf-huruf sehingga mudah dimengerti. Dan saya sajikan juga dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memang sekarang gampang loh dengan bahasa Google Translate bisa. Tapi tetap saya ada editor. Karena kalau kita mentah-mentah kita translate di komputer kan pasti tata bahasanya bisa kacau kan ya. Jadi, ini pun juga ada editor bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Jadi, mereka sudah cek sebaiknya seperti inilah tata bahasa yang bagus. Jadi, ini memang banyak sekali informasi yang saya sajikan yang foto-foto lama ya. Contoh misalnya tram Surabaya. Jadi, publik tahu tram-nya seperti ini. Ini jalur tram-nya nomor berapa saya sebutkan. Kan di Surabaya itu dulu ada 4 jalur tram yang dibangun oleh Belanda. Ada tram listrik, ada tram uap dengan jalur yang berbeda. Nah, di buku ini juga saya masukkan peta tram. Jadi, orang bisa tahu tram-nya itu jalur lewat dari mana ya? Dari daerah Wonokromo, dari selawang itu banyak sampai ke arah Tanjung Perak, sampai ke arah ujung. Jadi, semuanya ada di sini semua. Jadi, seperti ini kira-kira ya buku-bukunya, gambar fotonya. Jadi, seperti ini misalnya restoran Green. Ini terkenal nih. Yang terletak di antara tikungan jalan keramat Gantung dengan jalan Palawan. Sempat menjadi marine kantin, terus terakhir menjadi gedung seperti ini. Saya ceritakan juga kira-kira kapan perubahannya, termasuk juga ini ada Raja Thailand pernah ke sini, makan di sini. Saya ceritakan juga di sini tahun berapa kejadiannya, sehingga tahu lah kira-kira sejarahnya si restoran ini seperti apa. Surabaya itu menarik, karena Surabaya itu kota yang tertua keempat di Pulau Jawa. Jadi, dibanding Batavia, Surabaya lebih tua. Yang tertua itu kalau nggak salah itu salah tiga, terus kemudian ada Kediri, kemudian ada Magelang, terus kemudian terakhir adalah Surabaya. Ini yang keempat. Jadi, di samping kota terbesar, dia juga kota terkeempat di Pulau Jawa. Terbesar kedua di Indonesia, dia tertua keempat di Pulau Jawa. Oh ya, saya sedikit cerita, kota mana sih yang saya pilih untuk mau bikin foto udara ya? Jadi, saya punya pertimbangan begini, yang tadi saya bilang, saya kan ingin membandingkan foto lama dan foto baru. Jadi, saya cari-cari foto lama yang memang jumlahnya banyak. Jadi, saya biasanya minimal begini. Minimal ada 50 foto udara lama zaman di India Belanda supaya itu punya bahan. Karena buku saya ini, entah Jakarta, Surabaya, ada judulnya adalah Dan Eno. Jadi, di buku ini kan selalu saya judulnya tidak hanya about Surabaya doang, tapi ada Dan Eno. Dan itu kan yang lamanya. Jadi, harus ada foto lamanya banyak. Kalau foto lamanya hanya sedikit, kayaknya kurang tepat dibilang Dan Eno. Jadi, saya menyaratkan paling tidak 50 lebih. Jadi, kalau di buku ini, foto lama Surabaya itu foto udara ada sekitar 125. Kalau Jakarta hampir 150 lebih banyak lagi. Jadi, itu membuat saya ada bahan. Di Indonesia ini, kota-kota yang cukup banyak foto udaranya, Batavia atau Jakarta, Surabaya, sama Bandung. Itu, Bandung juga cukup banyak foto udaranya. Kota lain ada, Bu. Jadi, misalnya kayak Jogja, Semarang, Solo, Malang, Magelang, Medan. Itu juga ada. Tapi, tidak banyak. Biasanya tidak sampai 20-an. Mungkin hanya 10-an atau 15-an. Atau mungkin kalau waktu itu ada tentaranya begitu ya. Karena yang punya helikopter kan mereka. Jangan Belanda belum ada helikopter. Pake pesawat tempur. Ya, yang punya pesawat kan mereka berada. Kota-kota itu memang hanya kota-kota itu yang kemungkinan. Karena kota-kota itulah kota-kota yang sudah cukup bergembang dan kota-kota kolonial kalau kita bilang. Kota kolonial. Di situ banyak aktivitas pemerintah India Belanda baik itu misalnya bikin bangunan perkantoran, pemerintahan, tempat tinggal, komplek perumahan, dan kawasan industri. Jadi, Belanda itu banyak memfoto udara kawasan industri di Indonesia. Banyak sekali foto udaranya. Nah, kalau kota kan otomatis lebih banyak lagi yang dia bisa foto. Karena banyak bangunan-bangunan kan. Contoh di Surabaya. Dari Ujung, Perak, sampai ke Wonokromo. Itu sudah banyak sekali bangunan yang didirikan oleh pemerintah India Belanda. Dari Ujung, Jembatan Merah, Tugu Palawan, ke Gerahadi, terus ke Darmo, sampai ke Wonokromo. Nah, itu banyak sekali penataan kota yang sudah dilakukan dan dibangun bangunan-bangunan yang menarik. Sehingga oleh pemerintah India Belanda juga dilakukan dokumentasi foto. Saya lihat memang mereka ini pemerintah Belanda yang waktu itu memang suka mendokumentasikan. Ini relevanisasi juga gini, Bu. Kenapa kita bisa lihat dokumen sejarah petak foto itu banyak di Belanda? Dan mereka simpen. Itu berarti apa? Mereka menganggap itu dokumen penting yang memang harus disimpen dan dilestarikan. Dan orang bisa akses. Jadi saya sangat surprise ya. Mereka ini kan ibaratnya bukan negara yang mereka lagi. Oke lah, mereka pernah di Indonesia kan? Tapi memang masih simpen loh. Saya bilang, oh, justru saya bersyukur ini disimpen di sana. Saya bilang, kalau disimpen di sini bisa hilang. Udah hilang nggak tahu ngaksesnya kemana. Jadi saya bilang, wah, mending disimpen di sana memang. Memang orang yang profesional nyimpen ada di sana. Nah, itulah memang kelebihan. Memang kita nggak boleh marah. Kenapa yang simpen dari bulan semua? Lah, kalau disimpen di sini nggak bisa nyimpen gimana? Ilang semua malahan nanti kan? Kalau disana kan memang ada yang membiayai, ada yang ngurusi. Dan mereka bisa menampilkan gambar foto itu dengan profesional. Kita bisa akses, kita bisa pilih. Dengan mudahnya kita juga bisa mencari-cari sesuatu. Dengan kata-kata kunci mereka bisa keluarin semua. Itu kan memang suatu sistem yang sudah dibangun. Jadi memang saya ikuti mereka profesional. Termasuk tadi yang saya bilang, ada koran lama yang disekan sama mereka dan mereka simpen. Dan mereka bisa akses waktu itu. Kita bisa akses lewat internet untuk bisa dapatkan koran tersebut. Ingin cerita apa? Misalnya, tahun sekian, tanggal sekian, ada kejadian apa ya? Contoh nih, saya ada satu foto udara kota Batavia. Ada pendera setengah tiang. Di satu gedung di dekat Monas. Dulu belum ada Monas kan ya? Itu ketahuan nih, foto ini diambil tanggal berapa? Nah temen saya dari Belanda ini, Pak Sven itu ya, dia cari berita tanggal segitu itu ada apa sih ya? Kok ada pendera setengah tiang berkibar? Di situ kan ya? Nah dari koran itu ketahuan, oh rupanya ada pejabat ini yang meninggal. Sehingga diibarin berdasarkan hati yang. Nah itu bayangin, itu benar-benar apa ya? Kita bisa trace data. Jadi dari foto itu, kita bisa trace lewat koran yang diskan itu, kita bisa tahu ada cerita apa tanggal tersebut. Nah itu sangat luar biasa. Jadi memang mereka sangat profesional di dalam menyimpen data. Tapi ini pekerjaan yang luar biasa ini, Pak. Ya, terima kasih. Tidak sekadar memfoto dari udara, tetapi ya proses sebelumnya oke lah seperti itu. Kemudian tekniknya harus dikuasai. Dan ya ini loh, then and now-nya ini loh, yang luar biasa itu kan itu. Tapi kalau tadi melihat betapa sabarnya perizinan, ada nggak yang tidak bisa ditembus? Perizinannya? Ada. Jadi, apa namanya, waktu itu saya pernah mau terbang di Halim Perdana Kusuma. Itu kan termasuk kawasan militer. Ya saya tahu. Saya bikin surat, biasalah ke komandan dan lanut. Waktu itu saya buat info dari sana, oh Pak, ini harus minta izinnya ke Mabes. Ke Mabes AU karena Halim. Saya kirim surat ke Mabes AU, ke pimpinan yang kira-kira memang baru menangguh itu. Saya bikin sana, ternyata jawabannya, wah Pak, buat kami, belum bisa nih karena kawasan militer. Dan sebetulnya asal yang di bawah ini oke, kami juga bisa menyetujui. Jadi, itu salah satu kendala sebetulnya di dalam saya memperoleh izin. Biasanya yang sulit tebus adalah kawasan militer tertentu. Tidak semua. Karena beberapa kawasan militer asal kita minta izin dengan lengkap juga bisa. Tapi kadang-kadang yang saya tahu mungkin kawasan tertentu dengan pertimbangan tertentu tidak bisa diakses. Contoh di sini, di Surabaya, terus terang saja, saya tidak bisa mengakses untuk kawasan Ternakau Jum. Jadi, saya tahu karena itu kawasan militer besar di Indonesia dan mereka mungkin punya pertimbangan tertentu. tapi sebenarnya saya sudah mengirim surat cukup banyak selama satu setengah tahun. Saya sabar menunggu. Surat itu sudah saya kirimkan berkali-kali. Tidak ada jawaban. Baru surat yang kesekian kalinya. Walau dijawab. Ujung-ujungnya juga masih belum mengizinkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi, saya foto udaranya lama tetap saya cantumkan di sini. Jadi, foto lamanya ada tapi foto barunya tidak ada. Tetap saya cantumkan di sini. Jadi, tonton publik bisa tahu oh ini loh kawasan dermaga ujung pada saat tahun 30-an pada saat masih dibangun seperti apa ada semua di sini. Tonton udara. Kan gak udaraan kelihatan nih. Masih tanahnya kosong. Ada bangunan 1-2. Mulai banyak. Mulai komplit. Nah, itu semua di sini ada. Tapi, gak ada. Tapi, Pak Adi. Minta maaf. Tapi, dari ujung kemudian Tugu Panglawan, Darmo sampai Wonokromo. Nah, ini kalau membuat buku setabel ini, ini pembagiannya seperti apa ini? Oh. Kan harus fokus. Ya, ya, ya. Jadi, gini Bu. Sama seperti Jakarta waktu itu juga saya harus melakukan semacam apa ya, lokalisasi supaya foto udara itu gak loncat-loncat. Kan kalau kita misalnya lihat dari utara, tiba-tiba ke selatan, ke timur kan lompat-lompat gitu kan ya. Jadi, saya bikin pembagian sesuai area masing-masing. Kalau di Jakarta itu kan memang ada wilayah Jakarta pusat, barat, selatan, timur kan ya. Ada wali kota sendiri. Termasuk juga ada kota tua. Jadi, kalau Jakarta, saya anggap kota tua itu kan memang kawasan khusus ya. Khususus kota-kota tua pertama. Habis itu Jakarta pusat. Karena pusat itu banyak sekali obyek zaman Hindia Belanda yang sudah dibangun. Dari pusat, saya terus kemudian ke Jakarta Utara, barat, selatan, timur sama pinggirannya. Jadi, ada Kabupaten Tangkerang, kota Tangkerang, kemudian Depok, ada Bekasi. Pinggirannya ini. Karena itu merupakan pelengkap suatu kota. Kan Jakarta ini kan sudah menjadi megapolitan ya dengan pinggiran. Jadi, saya pikir pinggiran juga harus saya masukkan. Contoh misalnya ada Bandara Supanahata di daerah kota Tangkerang. Itu juga saya harus masukkan. Karena itu bagian dari tak terpisah dari kota Jakarta. Surabaya juga sama. Jadi, di Surabaya ini sekalipun tidak ada wali kota Surabaya Utara, Selatan, Selatan, Timur. Tapi, saya perhatiin dari beberapa referensi sebenarnya ada pembagian Surabaya Pusat, Utara, Berat, Selatan, Selatan, Timur. Jadi, berdasarkan referensi tersebut saya melakukan pembagian, Bu. Jadi, untuk Surabaya ini yang pertama kali saya tampilkan adalah Surabaya Pusat. Karena Surabaya Pusat itu paling banyak bangunan zaman Hindia Belanda yang sudah dibangun waktu itu. Dan airnya cukup luas. Setelah itu, saya ambil Surabaya Utara. Utara juga sudah berkembang dari awal, karena memang masuknya berdekaan dari Utara. Utara, kemudian, muter aja saya dari Barat, kemudian saya Selatan, terus ke Timur. Plus, saya khusus, ada bab khusus untuk Kabupaten Sidoarjo. Karena di sana ada lapangan terbang Juanda. Itu kan jadi kelengkapan seperti Soekarno-Hatta untuk kota Surabaya. Jadi, seperti itu bagiannya supaya bacanya nggak lompat-lompat. Dan saya urut kemudiannya nih. Misalnya Surabaya Pusat, ya saya mau dari Utara, ke bawah Jikit, ke Selatan, ke Tengah, makin Selatan. Jadi, supaya ceritanya itu nyambung gitu loh, nggak lompat-lompat. Misalnya kita lah, habis dari Tunjungan, eh dari Tuguh Palawan ke Tunjungan, terus kemudian Gubernur Surio, terus ke Kawasan Ketabang, terus ke Gubern, itu kan nyambung semuanya. Jadi, berurutan supaya ngeliatnya enak. Nah, pembagiannya seperti itu, supaya lebih enak dibaca juga. Yang menarik dari Surabaya, apa Pak? Gedung-gedung lawasnya. Sekarang kan kami sedang sedang menata ini, Surabaya kota Kota Lama, Kota Tua. Kota Tuanya itu. Itu kan dari jarat. dari atas itu yang paling menarik, yang paling istimewa itu apakah di Surabaya? Surabaya itu yang saya lihat cukup menarik. Pertama, memang kawasan Kota Lama. Kota Lama itu kita lihat banyak bangunan Belanda. Jadi, di Kota Lama Surabaya atau Kota Tua ya, kita bilang itu ya. Sekitar Jembatan Merah adanya. Itu sebetulnya lokasi itu terbagi menjadi tiga kawasan sebetulnya. Sebelah baratnya, Kalimas itu adalah kawasan Eropa orang bilang. Banyak bangunan yang berjiri Eropa. Sebelah barat. Kayak Internasio, Gedung Cerutu, itu di barat semua. Kemudian, dipotong oleh jalan apa namanya, Gebang Cepun. Yang sebelah selatannya itu kawasan Pecinan. Banyak pelenteng dan segala macam. Sebelah utaranya, itu kawasan Arab dan Melayu. Jadi, yang menarik di sana itu, banyak sekali bangunan-bangunan lama yang masih berdiri. Dan gede-gede. Tadi sebelum disini, saya sempat mampir ke Kota Lawak. Karena kan memang barusan diresmikan ya, minggu lalu kan ya. Saya lihat, wah itu sudah makin bagus. Paling menonjol Gedung Internasio. Terus sebenarnya ada Gedung Cerutu. Terus Gedung ada Gedung NHM. Terus ada Gedung Singa di sepanjang Jalan Jembatan Merah. Jadi, saya lihat itu gedung-gedung yang terkumpul di satu lokasi dan berderet. Dan relatif masih berdiri. Itu membuat saya, ini memang ya wajar sih dibilang kawasan Kota Lama. Dan, ya saya juga senang bahwa pemerintah Kota Surabaya itu membuat suatu event ataupun suatu apa namanya batas-batas ini loh untuk menarik wisata kan. Dan, membuat orang juga makin tertarik. Jadi, kawasan internasional dan kalau kawasan lain adalah apa? Yang menarik adalah juga buat saya kawasan Darmo. Kawasan Darmo itu, itu kan kawasan yang sudah tertarik dari zaman Belanda. Kita bisa lihat saat foto udara di sini itu sudah terpot jalan-jalannya kotak-kotak. Dan sampai sekarang masih sama. Seperti kawasan Menteng di Jakarta. Dan, saya perhatiin di Darmo ini relatif lebih banyak bangunan lama yang masih berdiri. Jadi, tidak seperti di Menteng terus terangnya di Menteng itu sudah banyak yang berubah. Sudah banyak yang hilang. Jadi, bangunan-bangunan baru. Di Darmo relatif cukup banyak bangunan lama dan Surabaya pada umumnya itu yang masih berdiri. Terus juga kantor pemerintah yang masih dilestarikan, kantor gubernur, sama kantor wali kota. Ini juga dua bangunan yang bersejarah dan besar-besar. Bahkan mungkin kalau dibanding Jakarta, kayaknya masih banyak yang gede-gede di Surabaya, Kedimbang Jakarta kalau menurut saya. Yang unik-unik, yang masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi, itu yang cukup menarik. Tapi, ada yang saya sayangkan, Bu, ya itu bukan sejarah. Sebetulnya, di depan kantor gubernur itu dulu ada gedung kehakiman. Rat Van Yusiti. Gedungnya seperti istana. Ada pilar-pilarnya. Sekarang sudah tidak ada digantikan Monumen Teguh Pahlawan. Itu karena waktu itu saat pertempuran November 1945, perang dengan Smutu, dengan Inggris, gedung itu pernah bom mancur. Jadi, sudah tidak ada pekasnya. Itu yang sayang. Tapi, untung karena foto-foto ini cukup banyak, foto darat, foto udara. Jadi, kita bisa lihat posisi gedung itu di mana sih. Nah, dari sini kelihatan. Pada saat gedung itu masih ada, maupun gedung itu sudah rata dengan tanah. Jadi, memang Surabaya banyak gedung-gedung-gedungnya ya. Kantor Bupet Nur, kantor Wali Kota, gedung internasional yang masih eksis. Itu yang buat saya cukup menarik bangunan-bangunannya. Oh, satu lagi Bu, yang saya menarik di ujung muaranya, apa namanya, Kalimas di Tanjung Perak. Itu ada gedung kantor pelabuhan. Itu masih berdiri dan masih eksis. Itu juga gedungnya sangat unik. Saya di sini ada fotonya, foto lama, foto baru. Itu bahagiannya sangat, apa, sangat, apa, monumental lah. Ikonnya pelabuhan Surabaya. Hanya sayang kalau buat publik itu nggak bisa masuk. Karena itu kantor. Jadi, waktu itu, saya masuk ke sana itu pada saat sudah hari off ya, Sabtu, dan saya sudah minta izin sama petugas yang di sana. Kalau itu bisa dikunjungi oleh publik, menurut saya, itu tentunya bisa menarik. Tapi ya, nggak tahu gimana, nanti karena itu kan kantor, soalnya kan ya, tapi itu menarik. Di buku saya ini ada. Gedungnya masih orisinil. Masih bagus. Dan itu kan ibaratnya kayak gerbang pintu masuknya Surabaya dari laut. kalau mau masuk, pasti ketahuan. Itu dulu kantor pelabuhan yang ngatur luar masuknya kapal-kapal. Sekarang masih dijadikan kantor pelabuhan juga. Sekalipun ada kantor baru di sebelahnya ya, ada towernya, tapi itu masih jadi ofisnya pejabat pelabuhan Tanjung Perak. Itu menarik itu. Paling menarik untuk saya yang sangat kecil-mungil, tapi apa ya, estetik. Misalnya kan ya. Saya lihat tunjukin bukunya di sini. Di sini. Nah, ini. Kantor pelabuhan. Masih sama. Masih sama. Ini bangunannya kecil, unik, estetik. Ada towernya. Dan sekarang masih sama. Nah, ini sangat menarik. Tapi sayang ini publik ke sini nggak gampang. Karena memang ini kan ofis ya. Lingkungan yang tertutup. Kalau bisa ke sana, itu pasti saya yakin publik banyak pengen tahu seperti apa di sana. Nah, ini bangunannya sangat menarik nih. Ini ibaratnya di pintu masuk kota Surabaya dari laut. Ini kalimas. Ini sangat menarik. Kecil. Jarang orang melihat tahu nih. Banyak teman saya di Surabaya saya tanya, pernah ke sini nggak? Banyaknya belum pernah. Ya, karena memang akses ke sana nggak mudah. Tapi ini sangat menarik. Ini dari sini kan bisa kelihatan ya. Apa namanya, bangunannya seperti apa. Bisa dilihat dari dari sisi laut melihatnya. Nah, dari foto udara. Ini juga masih tetap. Oke, tidak, Bu. Ini sudah terminal nih. Ini dulu bekas pabrik semacam gudang ya. Tapi relatif sudah nggak ada. Yang ada tinggal ini doang. Yang lainnya relatif baru. Jadi ini terminal penumpang. Nah, jadi ini kalau bisa diakses lebih baik menurut saya lebih bagus. Karena banyak teman Surabaya saya yakin belum pernah pernah ke sini. Karena tertutup lokasinya. Nah, ini kan enak kalau dari foto udara kita bisa ngambil angle dari mana-mana. Bisa foto dari laut. Kalau foto dari laut nggak mungkin kalau nggak pakai drone kan. karena dari laut kan. Nah, ini kan dari sisi yang menarik. Gitu. Dan foto gedung ini sudah ada lama. Saya punya foto lamanya ya di sini nih. Saya tunjukin kantor Kelabuhan sebab ini halaman depannya. Nih. Nah, ini foto dari kapal nih. Foto kantor Kelabuhan. Terus ada fotonya juga dari udara. Ini ada pesawat lagi terbang. Pesawatnya MLD tadi. Kelihatan gedungnya nih. Saya lingkrin. Bahwa ini memang lokasinya ada di Surabaya di kawasan Tanjung Perak sama Rekembangan. Pesawat inilah yang saya bilang banyak memfoto kawasan udara Surabaya tahun 40-an. Ini mereka dari MLD melakukan ya tugas militer maupun motret. Karena ada dua nih. Di belakangnya bisa memfoto yang belakang depan pilotnya kan. Di belakangnya mereka bisa foto-foto. Ini mereka banyak melakukan foto udara. Nah, ini yang unik nih Bu. Misalnya yang kecil nih. Yang paling unik. Ini seperti pekerjaan detektif gitu loh Pak. Berarti ada foto kecil dan begitu. Apa ya ini? Raco Wari ini. Iya. Yang tadi yang saya bilang di sawan sama di daerah apa Banyu Urib. Itu buat saya sangat menarik. Dan saya seneng-seneng kalau misalnya nemu itu waduh kayak nemu sesuatu yang sangat berharga kan. Karena kan selama ini banyak orang gak tau. Akhirnya wah bener nih. Terus saya konfirmasi dong saya harus ada cross-check yang lain kan. Ternyata bener. Nah, buat saya itu sangat-sangat menarik. Contoh ini aja Bu. Saya tunjukkan ya. Ada foto di kawasan Barat Surabaya. Ini pelaguan kapal lapangan terbang Morog Memang di sana kawasan apa namanya militer untuk penterbangan sipil juga. Ini termasuk saya lengkapin juga jembatan Suramandu. Ini siangnya seperti ini. Malamnya seperti ini. Ini saya pilih-pilih ke Madura nih malam-malam. Karena saya pengen dapetin view supaya kota Surabanya kelihatan kan. Kalau saya foto dari Madura kan gak kelihatan. Gelap Maduranya kan. Jadi saya belah-belah ini. Saya ingat waktu itu saya makan malam dulu di pinggir laut tuh ada warung makan Madura tuh. Bebek Madura. Habis itu saya minta izin sama yang punya warung. Pak saya mau fotoin ini ya jembatan dari ini saya terbang. Saya terbang hampir 2,5 kilo nih jauhnya. Karena ini panjangnya 5 kilo lebih ini. Si jembatan ini. ini menarik lah kan ya. Nah ini ibu yang saya bilang contoh yang unik nih. Nih foto ini nih. Ini foto lama apa namanya zaman tahun 47 sekian ya. Kita bingung nih kalau ngeliat foto gini ibu. Gak ada apa-apanya. Iya. Karena kosong kan. Tapi saya punya clue disini nih. Ini nih. Jalan yang melingkar ini ibu. Nah saya cari yang tadi saya bilang di petak. Oh rupanya yang mirip-mirip seperti ini disini ibu. Ada jalannya kereta api. Terus belakang saya perhatiin ini kan saya gak bingung beneran apa ya. Nah saya cocok-cocokin ternyata masih ada gardu listriknya. Oh. Berarti ini bener. Jadi saya akhirnya dengan kondisi dua petunjuk ini saya yakin lokasinya ketemu passwordnya. Ya betul. Akhirnya saya lihat wah bener nih. Kita lihat disini kan masih tanah kosong ya. Iya. Wah sekarang disini waduh udah banyak sekali apa namanya bangunan. Terus ada satu lagi yang dibanding urib nih. Saya tunjukkan disini nih. Nah ini sama nih. Ini gak sama nih. Saya punya foto udara yang ada bangunan lama disini nih. Kita bingung karena bangunan ini sudah gak ada. Dan ini bukan gedung setan sekalipun mirip-mirip. Nah setelah saya perhatiin ada laut ada waduk ini namanya waduk bosom monor kembangan. Ini ada gardu listrik ini tadi. Gardu ini tadi itu. Saya urut-urutin. Oh ternyata ini sekarang menjadi pabrik seriti ini agar-agar. Ini gardu listriknya disini nih. Sama posisinya. Saya tarik garis lurus. Setelah itu kan saya tanya sama tadi yang Pak Gato tadi yang dimakam. Betul. Dia mengkondifikasi. Terus saya cari sumber-sumber lama dari bukunya Fiber. Pernah diceritakan juga di buku tersebut. Oh ini loh foto lamanya, foto bawahnya. Ada proses yang nempel di tembok gedung ini. Karena gedung ini sudah gak ada kan. Nah disini saya ceritakan juga sejarahnya. Apa asal-muasalnya siapa yang punya bagaimana kepemilikannya. Nah kayak gini ibu. Ini yang membuat saya ya kayak tadi ibu bilang. Jadi kayak detektif. Mesti cari-cari. Ini dimana ya. Karena bingung juga. Gak ada bangunan yang bisa dikenalin disini. Tapi ada petunjuk-petunjuk kadang-kadang. Ini kayak ini bosomor kembangan. Apa namanya? Bosomor kembangan. Ada gadu restrik. Dan saya tanya sama ini nih makamnya sini. Si Mokatrungan. Saya wawancara di kuburan sini nih. Sama penduduk lokal disini. Kan dekat sekali lokasinya sama sini kan. Dan mereka kan memang tinggal disitu. Gitu. Nah gitu bu. Nah terus juga disini ada yang unik juga. Oh. Banyak orang gak tau juga di Sotabaya ada kuburan yang rapi. Kuburan di Kemangku. Ini kan orang lihat berantakan ya. Nah disini aku lihat nih ada sesuatu yang memang unik beda dari yang lain. Kalau yang kita lihat ya ini kan Kembang Kuning nih cukup semaut dan padat. Tapi ada satu peta kecil yang sangat rapi. Erefeld. Tidak semua orang tau kalau di Sotabaya itu ada Erefeld. Ini kuburan Belanda nih. Sangat-sangat rapi. Dan sangat-sangat estetik. Di Indonesia ada tujuh Erefeld yang dikelola oleh ya biasanya di Belanda. Dibayai oleh mereka. Ini kuburan untuk korban perang antara tahun 42 sampai tahun 49 waktu Belanda masih disini. Di luar itu enggak boleh disini. Jadi hanya khusus untuk mereka yang terkait sama peperangan di Indonesia waktu itu. Ini merupakan kumpulan juga dari jadi gini Bu sebelum tahun berapot saya lupa ya kuburan Belanda itu banyak tersebar di luar Pulau Jawa. Nah waktu itu pemerintah bilang tolong itu kuburan di luar Pulau Jawa dikumpulin. Akhirnya diputuskan di Jawa ada tujuh lokasi. Di Jakarta di Bandung di Semarang di Sulabaya sebagai relevant. Mereka ngumpulin kuburan tentara Belanda itu dari mana-mana. Di luar Pulau Jawa disebar. Termasuk yang disini. Jadi ini tidak hanya yang meninggal di Pulau Jawa termasuk juga kuburan dari luar Pulau Jawa yang dikumpulkan semua disini. Sekarang udah gak nambah. Karena kan meninggalnya sudah di luar tahun 49 kan. Tapi masih terawat sampai sekarang. Ini saya bilang nih ini termasuk kuburan yang paling estetik di Indonesia. Kita lihat gedenya ini. Sangat rapi. Kotak-kotak ini sangat rapi. Dan disini juga yang unik ini Bu. Ini ya misalnya ini ini menunjukkan agamanya apa. Bentuk misalnya bisa tahu nih ini orang Kristen orang Islam orang Buddha orang Yahudi ini ada simbol-simbolnya disini. Jadi mereka sudah mikirin seperti itu tadi. Sangat-sangat rapi. Kemarin saya udah sempat bertemu sama pengurus makam ini dia bilang gini kayaknya pemerintah Surabaya mungkin akan kerjasama sama mereka supaya ini bisa dikunjungin oleh publik. Seluruh boleh. Oleh publik. Tapi kan kalau sudah dibuka agendanya kan mungkin publik bisa lihat ke sana juga. Karena ini ada hal-hal menarik disini yang terkait sama sejarah Surabaya juga. Jadi ini menurut saya sangat menarik. Ini yang paling rapi ini. Ini bisa kelihatan rapi ini kalau dari atas. Kalau dari bawah kan nggak itu kelihatan. Apalagi tersembunyi di antara di antara perpadatan ini apa nanya keburan ini apa namanya kembang muning. Kembang muning dia ada yang unik Bu. Ini kalau kita lihat dari atas kelihatan bentuk oval. Kalau dari bawah nggak pintu kelihatan. Begitu di atas kita lihat ini. Bentuknya oval nih. Mereka belum bergitata waktu itu. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana layout layaknya kuburan. Nah ada lagi yang saya nggak lupa ini adalah apa? Kawasan internal buat orang Surabaya. Kawasan jarak atau doli. Saat ini? Ya. Kondisi saat sekarang nih. Jadi saya juga fotoin kawasan ini dan saya ceritain kawasan doli itu seperti apa sejarahnya. Saya ceritain juga ini Gandoli yang ada Wisma Barbara yang paling bagus gedungnya paling tinggi paling elit waktu itu kan ya. Tapi sekarang kan sudah dijadikan UMKM oleh pemerintah Surabaya. Jadi ini sekalipun sudah tidak ada tapi ini merupakan sejarahnya Surabaya yang memang publik harus tahu juga. Jadi memang banyak yang menarik termasuk ini juga yang saya bilang ini termasuk pelabuhan merupakan lapangan terbang pertama di kota Surabaya. Lapangan terbang Darmo sekarang menjadi Kodam 5 Brawijaya. Jadi ini saya dapat izin khusus dari Pak Dudung Pak Stafeng Darmo untuk bisa memfoto kawasan ini. Jadi saya ngajuin izin akhirnya diizinkan saya ceritakan juga sejarahnya saya memberikan beberapa foto-foto kecil untuk memberikan gambaran seperti apa sih dulu lapangan terbang Darmo waktu dari bawah pesawatnya mungkin gedung-gedungnya saya cantumkan di sini kita lihat nih ini bentuk sungai yang sama kan gak berubah kalau bentuk sungai ini sama bentuknya mirip-mirip ini juga ada dua foto ya untuk lapangan terbang Darmo seperti ini ini dari arah utara ini dari utara ini dari Sutos ya gedung Sutos nih ini masih ada nih ini masih ada nih jadi kantor pom-pomnya polisi militer Surabaya ini juga masih ada nih dari Kesatren apa saya lupa saya sebutkan semua ini masih ada gedungnya ini aja yang sudah gak ada jadi Sutos sekarang saya masukkan juga foto-foto apa namanya kondisi daratnya satu lagi yang unik juga saya masukkan juga disini foto yang mungkin orang jarang lihat adalah lapangan terbang Juanda ini sebentar nah ini kan selama ini orang gak pernah lihat dari apa kalau dari lapangan terbang Juanda ini juga saya dapat izin khusus dari pengelola lapangan ini baik dari kawasan militer ini termasuk dari angkatan laut dari angkasa pura dari air naf dari apa namanya dari otoritas bandara untuk memfoto ini jadi ini kondisi seperti ini dengan tower dan terminal ini kondisi di dalam apron dekat parkir pesawat ini pesawat masih aktif terbang ini kan sesuatu yang unik untuk dilihat nih ya jadi ini juga dari sisi yang berbeda pesawat masih bisa take off landing terus saya-saya ngedrone ini dari agak jauh jadi lapangan petang Juanda ini memang sekitarnya sudah banyak sekali bangunan sebetulnya padat dia aja yang memang lapangan hijau yang masih ya karena lapangan terbang ya nah seperti ini ibu jadi ini sesuatu yang unik yang mungkin publik gak pernah lihat dari atas gitu termasuk juga lapangan terbang Sukarnahata waktu saya bikin yang Jakarta itu mereka bilang ya petugas bandara bilang yang Juanda juga bilang bapak ini orang pertama di Indonesia yang ngedrone di dalam bandara katanya karena memang penujiannya rumit terus tujuannya mesti jelas terus itu kan mesti harus ada koordinasi dengan banyak instansi ya supaya untuk keamanan penerbangan juga tapi karena saya berpikiran ini lapangan terbang penting merupakan bagian dari suatu kota jadi harus ada di dalam buku kalau kan sayang ada pelabuhan laut tapi gak ada pelabuhan udara jadi untuk Jakarta saya ada lapangan terbang Sukarno-Hatta terus kemudian untuk Juanda ada lapangan terbang eh untuk Surabaya ada lapangan terbang Juanda jadi itu keungkapan kota misalnya saya masukkan mau disini Pak Adi ini mimpi masa kecil iya tapi sebenarnya kalau sudah jadi begini selain saya puas saya puas apalagi sih Pak jadi gini Ibu disamping ini kan hobi ya kita bisa mewujudkan hobi-hobi kita yang saya suka juga gini Ibu saya berharap buku ini menjadi dokumen bersejarah kan ini gak sekedar foto ada dokumen bersejarah ada cerita sejarah yang saya sampaikan yang saya harapkan melengkapi dokumen maupun sejarah suatu kota jadi ini kan merekam sejarah dari udara baik Jakarta mau Surabaya paling gak ini menjadi referensi juga yang bisa dinimekin banyak orang jadi saya punya banyak koleksi foto-foto udara saya berpikiran kalau saya hanya nikmatin saya sendiri kayaknya sayang orang lain harus bisa menikmatin caranya gimana yang harus bikin buku jadi koleksi saya ini bisa dilihat oleh banyak orang bisa dinimekin oleh banyak orang saya itu suatu kepuasan sendiri buat saya bisa apa bisa melengkapi keinginan ketahuan banyak orang untuk bisa melihat perkembangan suatu kota dari udara iya sih kalau orang itu kan berpikirnya visual jadi kalau ada visual itu kan itu kan lengkap sebenarnya iya terus menjadi detektif itu kan tidak murah pak iya berapa ini membuat buku seperti ini dari awal sampai akhir Jakarta saja dululah iya jadi memang betul bu kalau ibu bilang itu jadi bikin buku foto udara memang biayanya tidak murah cukup mahal pertama kali dari peralatan yang kita punya drone itu saya punya drone itu harganya rata-rata di atas 20 juta ya Phantom itu sudah 22-23 drone saya pernah hilang ya 20 juta melayang deh 22 juta itu ongkos saya mesti beli drone baru yang di Jakarta itu saya drone sudah drone saya yang kelima sekarang karena ada yang pernah jatuh ada yang pernah hilang nggak kembali ya saya otomatis mesti balik terus error saya mesti jual beli lagi itu pertama itu drone sendiri mahal terus yang aja ya itu terus yang kedua adalah yang mahal adalah apa mundar mandir ongkos mundar mandir ya jadi ya saya tinggal di Serpong kebetulan saya mesti ke Jakarta mundar mandir biaya bensin tol waktu itu sudah otomatis nggak terhitung lah itu kan ya terus kemudian juga beberapa izin itu memang kita harus berbayar berbayar resmi ada pajak dan harus ada ketentuan dari instansi tertentu yang mungkin memang mengharuskan harus membayar nah itu memang kita mesti bayar gitu kan ya terus juga foto-foto udara yang lama-lama tidak semuanya gratis ada yang mesti beli yang tadi saya bilang saya dapat foto dari GTI Image itu satu foto harganya 2,4 juta saya ada 5 foto itu sudah dihitung sendiri sudah berapa juta itu memang mahal memang gitu kan ya ya itulah bu kira-kira yang membuat bikin buku foto ini mahal belum untuk bikin ini kan juga saya memang ini bahan saya nyiapin semua tapi kan ada yang melayout desain grafisnya ada jasanya itu juga ada ongkos tersendiri itu juga cukup mahal jadi memang memang mahal memang bikin buku ini jadi kalau buat saya sih memang saya berharap mudah-mudahan dari penjualan buku ini bisa ketutup ya mudah-mudahan sih bisa ketutup ya saya nggak akan cari hitung banyak-banyak saya memang saya nggak akan ibaratnya cari ibaratnya pengen dapat duit banyak dari buku nggak mungkin lah kecuali mungkin kita bikin buku kayak Harry Potter bukunya lagi jutaan itu penulisnya dari orang kaya tapi kalau buku kayak gini saya tahu apa namanya di Indonesia ini kan literasi orang kan rendah orang membeli buku itu kan segen membaca buku segen apalagi beli dan mahal lagi jadi saya juga menyadari sih bu memang apa namanya nggak mudah untuk bikin buku di Indonesia karena marketnya mungkin apa namanya tidak seperti di luar negeri ya kalau di luar negeri mungkin orang suka membaca buku buku mahal pun buat mereka mereka mau keluar uang spending kalau ini kan mahal karena memang ya harganya terus-terusnya mahalan di atas 500 ribu ya udah gitu yang tadi saya bilang orang Indonesia kan males membaca buku jadi dikasih aja mungkin belum untuk dibaca apalagi suruh beli saya ngerti nah Surabaya juga mahalnya di ini bu saya ini kan tinggal di Jakarta di Serpong saya otomatis kan harus nyewa apartemen disini nyewa ngekos saya sempat ngekos disini nyewa apartemen itu 4 bulan ya memang tidak berturut-turut tapi kan kita kalau nyewa mesti kalau sebulan lebih murah kan sekalipun saya tidak sepanjang hari disitu kalau misalnya saya ada keperluan saya mesti ke Surabaya misalnya mungkin saya perlu seminggu 10 hari atau 2 minggu ya saya mesti tinggal di apartemen udah gitu juga saya mesti mudah-mudah kadang-kadang nih bu saya mesti bolak-balik dari Jakarta ke Surabaya udah balik nih misalnya ada keperluan saya ngurus ujin atau apa saya balik ke Jakarta nanti mau foto udara ujinnya keluar nih misalnya kemarin dari Kodam pertama saya balik lagi ke Surabaya terus langsung saya saya terima foto udara yang menarik buat saya di Surabaya kan nyusul kadang-kadang foto saya dapetin kan wah saya bilang ini kalau saya nggak fotoin kayaknya kok sayang saya balik lagi ke Surabaya kita naik kereta naik pesawat kalau saya hanya 1-2 hari biarnya saya nggak bawa mobil tapi kalau saya lama di Surabaya sampai seminggu 10 hari saya bawa mobil dari Jakarta karena saya perlu memudar mandir kan di Surabaya ini kan itu juga transport dan segala macam juga cukup mahal jadi memang ya memang mahal dan tidak ada sponsor sama sekali nggak ada saya nggak ada sponsor sama sekali karena memang dari awal saya sudah bilang bukannya saya nggak mau nggak ada sponsor ya tapi saya pingin saya nggak ada keterikatan keterikatan dalam arti apa ya ya kalau ada sponsor biarnya kan ada sesuatu yang mesti kita deal dengan pihak penyeponsor kan nah saya nggak mau supaya ini bukunya istilahnya netral dan tidak ada maksud tertentu soalnya kalau ada sponsor kadang-kadang beberapa pihak menculigai wah ini pasti ada kepentingan sponsor nih mau dipromosi dan segala macam kan nah saya nggak mau jadi memang ini memang sifatnya universal independent buku ini bisa dicapai dimana Pak? nah buku ini kalau yang saya cerita yang yang apa namanya yang Jakarta ya itu pertama saya sendiri jual lewat Topet sama Sopi kan seorang mudah mencari nah ada toko buku jual yang menjual di Periplus di Kinokunia di Gramedia mereka saat ini juga jual di Jakarta dan mungkin di beberapa kota mereka juga ada kirim ke kota-kota kalau yang surat bayar karena ini baru lonceng masih baru sama sekali saya masih jualnya masih di Topet Topet sama di Sopi dan beberapa teman dari langsung ke saya kadang-kadang yang sudah kenal nggak perlu diotopkan lagi teleponnya ke saya mereka langsung saya membeli jadi saya melayani pembelian pribadi karena apa namanya buku ini memang belum tersedia di toko buku gitu sementara masih karena baru launching ya mungkin kalau di Surabaya saya rencanakan saya sudah ada kerjasama rencana nih ya saya pengen jual di Hotel Majapahit saya sudah sempat berbicara karena Hotel Majapahit itu kan banyak turis asing wisatangan asing yang suka bergunjung saya yakin mereka pasti tertarik saya sudah mulai penjajakan mudah-mudahan bisa deal dengan Hotel Majapahit itu selanjutnya apa mana lagi Pak pengennya sih Bu kalau ada kesempatan saya pengen bikin Bandung karena tadi saya bilang Bandung itu banyak foto-foto lama zaman India Belanda ada 50 lebih dan kayaknya 3 kota lah dengan 3 kota ini saya sudah cukup puas maksud saya istilahnya sudah bisa mewakili dari Indonesia memang itu di Pulau Jawa semua karena kan 3 kota ini kan kota terbesar di Indonesia Jakarta Surabaya Bandung bukan Medan loh Medan sudah kalah sama Bandung dari jumlah penduduknya Medan sudah kalah jadi yang di Indonesia terbesar ketiga itu sekarang adalah Bandung jadi saya pikir ini 3 kota ini cukup mewakili dan banyak objek yang bisa ditampilkan di buku baik terima kasih Pak Adi teman-teman tribuners ini luar biasa paling enak itu kalau saya jadi host itu dengan narasumber seperti ini sudah lah dia menjalankan ini sudah mengalir informasinya keluar semua nah buku ini buku yang luar biasa proses pengerjaannya dengan hati dengan hati dan hati-hati karena semuanya legal sehingga ya memang memang butuh butuh effort besar untuk menjadikan ini buku harus punya passion nah itulah passion itu yang yang sulit dijaga biasanya nah teman-teman ini buku buku yang luar biasa untuk teman-teman yang menyukai visual sejarah dalam visual ini wajib wajib membaca saya tidak mengatakan wajib membeli saya tahu saya tahu lah saya paham lah wajib membaca didapat dari mana nah ini mendapatkannya dimana tadi Pak Adi sudah menceritakan itu baik terima kasih sayang sekali waktu kita sudah habis terima kasih Pak Adi sudah hadir disini menceritakan membagi informasi yang luar biasa kapan-kapan kalau nanti Bandung muncul lagi ah saya mau kok ya terima kasih banyak bu nanti teman-teman tribun di Bandung pasti akan pasti akan menghadirkan Pak Adi juga kalau buku itu nanti sudah jadi yang dibantu baik terima kasih tribuners cakap sana cakap sini saya akhir sampai disini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati